musik hati-hati Dewangga dan kembali kita lihat Maroka bersiap lagi Rans FC angkat bola dan gol 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 baik sekali pemirsa gol yang bremau berikan semangatmu semua umpan terukur dan nanti kita akan lihat Dan apakah Evandro yang mampu mengganggu antisipasi dari Adi Satrio sehingga bola berbelok arah. Masuk itu bola. 1-0 tuan rumah Ransepsi unggul. Kita lihat Supri. Iya, bagaimana putaran bola yang dilesakan oleh Mitsuru Moroka sangat baik. Iya, kita cek lagi ya. Iya, tidak terkena. Betul, dan terlihat Adi Satrio pun juga tidak mudah ataupun mudah mengantisipasi. Yang bola sebenarnya datangnya tidak begitu deras, Edwin. Tapi putaran bolanya dan pergerakan dari Evandro memang sedikit mengganggu. Attacking mereka lebih efektif. Betul sekali. Oh, berbahaya. Sikap! Goal! 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 Evandro! Evandro pemirsa! Evandro berandau! Mampu menggandakan keunggulan Ransepsi menjadi 2-0 setelah kemelut terjadi. Lolos dia. Pelansa jarakan bola ke gawang. Kita lihat bagaimana semua umpan panjang yang ditujukan. Kemudian ada salah antisipasi di sini. Dan itu dia Evandro dengan tenang, dengan sangat klinis, mampu menggandakan keunggulan Rans, tidak sempat tadi ditutup oleh Fredian Wahyu, 2-0 lunggul atas Pesies Semarang. Iya, kembali efektivitas serangan. Angelo Direkpli dilakukan, kemudian sentuhan pertama mengenai Irvan dan eksekusi dilakukan oleh Evandro. Kelihatnya. Wawan, masih Wawan, masih Wawan, 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 Wawan Febriatu. Angkat bola kali ini, Carlos Fortes! Oh, Carlos Fortes! Tidak offside, minim gangguan, minim pressing. Tidak bisa arahkan bola dengan sempurna. Oh, tipis memang. Iya, dan sangat baik ya bagaimana umpan dari Gali Fretas. Tapi sayang, tendangan volley dari Fortes tidak maksimal, tidak akurat. Masih Fretas di sana dengan kecepatannya. Fretas, Gali Fretas, masuk ke jalan, Gali Fretas. Oh, ya, tidak perlu tadi dorongan yang dilakukan Paulo Sitanga. Jelas terlihat tadi ada dorongan. Terlihat dan determinasi yang sangat tinggi, betul. Ada dorongan dan sebuah resiko yang harus diterima di saat Paulo Sitanga melakukan modipun. Harus ekstra waspada, Rans FC. Hasil ada waktu sekitar 3,5 menit. Kita akan lihat dulu, mampukkah eksekusi ini dilakukan dengan baik oleh Carlos Fortes. Salah-salah kita lihat, Carlos Fortes, sikan, masuk pemirsa. Goal! Itu dia Carlos Fortes. 1-2. Memperkecil ketertinggalan atas Rans FC di menit ke-92. Carlos Fortes. Iya, gol. Tendangan penalti yang sangat baik, yang begitu keras. Sehingga tendangan dari Fortes tidak mampu ditepis atau ditahan oleh Tri Abdani. Kita lihat. Walaupun sebenarnya tendangannya... Ketengah ya. Ketengah. Evandro terlepas. Marwoka. Dan selesai pertandingan. Bagaimana kali ini Rans mampu mengalahkan PSS Semarang di Pekan ke-15 ini. Sempat unggul 2-0 dan diperkecil ketertinggalan oleh Carlos Fortes. Mampu tetap memenangkan pertandingan 2-1 atas PSS Semarang. Kami bisa ingin kembali ke studio setelah pesan-pesan berikutnya. Terima kasih.